Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa d-din Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-adhi al-azim Adada kulhi harfin kutib wa yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim wa al-hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa al-antifa' wa al-mudhakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunat Rasulah Wa al-du'a ilal-huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa'a wajhi Allahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Al-Fatiha ila haddi saniya Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwanih min al-anbiya wa al-musalim Salawatullah wa salamuhu wa alayhi majma'in Wa al-arwaswaj Rasulullah wa ahli bayti wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Wa al-arwaah jamii al-awliya wa sali'in wa shuhadat wa al-muqarrabin Wa al-ulama'i al-amilin wa al-fuka'u wa al-muhadithin wa al-fasirin wa imatul mustahidin Wa muqallidihim wa jami'imu sanih fil kutub bin nafiah Khususan al-ruhqat bin al-rishat wa ghusulibat wal bilat al-habib Abdullah bin alabi bin Muhammad al-haddad Wa usulihim wa furu'ihim wa mashayikhihim wa talamidatihim wa al-muntasibinahim wa muhibihim wa al-muta'liki nabihim Wa al-arwaah walidina wa walidikum wa ambatina wa ambatikum wa ambatil muslimin An-nallaha yitaghashahum bin rahma wal mawfira wa iskinahum al-jannah wa yu'idu alayna Mibarakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim Wa dini wa dunia wal akhirati al-fatiha Melanjutkan pembahasan dari hadisnya Rasulullah SAW Tujuh kelompok, tujuh golongan yang akan ditempatkan oleh Allah di bawah arusnya Atau mendapatkan pertolongan di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah SWT Tiga telah kita bahas Yaitu imamun adil Pemimpin yang adil Syabun nasya'afi ibadatillah Seorang pemuda Yang kehidupannya Dari kecil atau dari remaja Selalu melakukan ketaatan Kebaikan dan beribadah kepada Allah Yang ketiga Seseorang yang hatinya Bergantung kepada masjid Atau ketergantungan dengan masjid Yang keempat Yaitu warajulani Tahabbafillah Istama'a alaih Watafarraqo alaih Warajulani dan dua orang Itu minimal Atau bisa lebih dari dua Dua orang Atau tiga orang Atau empat orang Yang mana Tahabbah Saling mencintai Fillah Karena Allah Seseorang Yang saling mencintai Satu dengan yang lainnya Karena Allah Lah mencintai Karena Allah ini Berarti Tidak ada niat yang lain Ingin Ingin mendapatkan Sesuatu darinya Tidak ada Ingin Agar Mendapatkan ini Mendapatkan itu Atau diginikan Digitukan Tidak ada Jadi benar-benar Dia saling mencintai Karena Allah Lah orang yang saling Mencintai Karena Allah Itu Pasti Satu Dengan yang lainnya Men support Dalam kebaikan Ketaatan Menghalangi Menasehati Mengingatkan Ketika yang lain Melakukan Kemungkaran Kemaksiatan Atau penurunan Di dalam Ketaatan Dan kebaikan Lah orang yang Seperti ini Itu tidak ada Ketersinggungan Satu diantara Yang lain Kenapa Karena Ia saling Mencintai Karena Allah Sehingga Tidak ada Ketersinggungan Ketika diingatkan Kemudian Tersinggung Karena Kasar Misalnya Tidak ada Kenapa Dia Saling Mencintai Karena Allah Kalau orang Saling mencintai Karena Allah Itu Yang dilihat Supportnya Yang dilihat Dukungannya Dalam Ketaatan Yang dilihat Mengingatkan Ketika Salah Atau ketika Turun Merosot Itu Orang Yang saling Mencintai Karena Allah Dan ini Menjadi Salah satu Perintahnya Allah Kepada Orang-orang Yang ingin Keluar Dari Kelompok Orang-orang Yang rugi Orang itu Semuanya Berada Dalam Kerugian Yang terbebas Dari Kerugian Yang selamat Dari Kerugian Dalam Menjalankan Ibadah Ketaatan Menjauh Menghindar Dari Kemaksiatan Ketika Mendapatkan Musibah Dan yang Lain Sebagainya Ini Orang-orang Yang saling Mencintai Karena Allah Dia akan Seperti itu Saling Bantu Saling Tolong Dalam Melakukan Kebaikan Ketaatan Gimana Saling Bagus Temannya Biasanya Biasanya Tidur Dia membaca Ini Melakukan Ini Melakukan Ini Akhirnya Tidur Malam Bangun Dibanguni Eh Sekarang Bangun Sekarang Kita Ibadah Pagi Puasa Anak Anak Enak Memakan Kalau Ini Enggak Makan Anak Puasa Enak Enak Memakan Kalau Enggak Makan Akhirnya Hasil Kebiasaan Keseharianya Itu Seperti Dirusa Seperti Dirusa Atau Dirubah Oleh Saudaranya Enggak Puas Merasa Kehilangan Yang Biasa Dia Lakukan Yang Biasa Ia Kerjakan Akhirnya Mengeluh Ke Rasulullah Akhirnya Katanya Rasulullah Benar Saudaramu Karena Segala Sesuatu Memiliki Hak Yang Harus Ditunaikan Mata Punya Hak Yang Harus Ditunaikan Badan Punya Hak Yang Harus Ditunaikan Maka Yang Dilakukan Oleh Saudaramu Itu Yang Tepat Terima Kasih Dia Terima Kasih Karena Diingatkan Karena Diajarkan Mengerjakan Sesuai Pada Tempatnya Ini Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Seperti Itu Tidak Ada Ketersinggungan Ngambul Karena Diingatkan Dengan Cara Apapun Karena Dia Gabungnya Dia Bersatunya Itu Karena Allah Makanya Dia Bersatu Berkumpul Duduk Bareng Karena Allah Berpisah Pun Juga Karena Allah Jangan Berpisah Karena Harta Biasanya Saya Dikasih Sekarang Saya Tidak Dikasih Malah Yang Lain Dikasih Saya Ini Mati Matian Sama Dia Padahal Dia Ketika Sakit Saya Yang Neman Sembuh Saya Tidak Ditengok Malah Nengok Yang Lain Ini Karena Menghindar Menjauh Karena Dunia Berpisah Itu Karena Allah Berpisah Kenapa Tersinggung Waktu Diingatkan Tidak Enak Cara Ngomongnya Berpisah Itu Karena Allah Jangan Karena Nafsu Jangan Karena Harta Jangan Karena Kedudukan Tapi Berpisah Karena Kenapa Ya Saya Ingatkan Dia Untuk Menghindar Dari Kemaksiatan Tetap Saya Berusaha Mengingatkan Saya Berusaha Tetap Kamu Berpisah Dari Dia Loh Ini Karena Allah Saya Ajak Sholat Kadang Mau Kadang Tidak Saya Ingatkan Terus Saya Ingatkan Tetap Seperti Itu Kamu Tinggalkan Dia Loh Ini Meninggalkan Karena Allah Bagus Tapi Bukan Berarti Tidak Saling Sapa Tetap Menyapa Tapi Tidak Gumpul Lagi Jangan Jadikan Cinta Kita Ke Dia Cinta Kita Ke Yang Lain Ke Orang Orang Yang Perlu Kita Cintai Orang Seperti Itu Tidak Usah Dicintai Tapi Kita Jangan Memusuhi Tetap Kita Sapa Dia Berarti Perpisah Kemudian Musuh Enggak Tetap Kita Menyapa Dia Cuma Cuma Tidak Duduk Lagi Tidak Bersama Sama Lagi Sudah Menjauh Karena Kalau Kita Terus Sama Dia Ini Kita Yang terpengaruh Dia Nantinya Karena Hal Hal Yang Buruk Itu Lebih Kuat Pengaruhnya Daripada Hal Yang Baik Telor Basi Kita Punya Satu Kilo Kita Masak Satu Kilo Tadi Itu Ada Satu Atau Dua Basi Gak Enak Semua Rasanya Gara Gara Satu Dan Dua Telur Tadi Itu Padahal Yang Baik Banyak Tapi Yang Rusak Satu Atau Dua Yang Lain Gak Enak Pengaruh Makanya Diperantakan Untuk Menjauh Kumpulnya Pun Juga Gitu Kumpulnya Kita Dengan Seseorang Itu Jangan Kumpul Karena Punya Oh enak Ini Temennya Banyak Jangan Atau Ini Karena Interkenal Jangan Ini Enak Kalau Kita Butuh Apa-apa Itu Dikasih Dipenuhi Dicukupi Jangan Tapi Kumpulnya Pun Karena Allah Apa Iya Saya Ini Kalau Mulai Males Diingatkan Untuk Apa Males Apa Manfaatnya Males Ayo Dikasih Support Dismangati Ketika Saya Ini Mulai Menjauh Digandeng Sama Dia Diajak Sama Dia Ditarik Sama Dia Didekatkan Lagi Tidak Dijauhkan Lagi Dari Kebaikan Ketaatan Itu kok Kumpul Jangan Malah Sumpek Dijai Terus Sumpek Balik Aku Di WA Balik Aku Di Telepon Balik Baik Al-Qudi Eligno Misalnya Menjauh Sumpek Tambah Sumpek Dengar Keliru Mestinya Kita Alhamdulillah Masih Ada Orang Yang Peduli Yang Membuat Kita Jauh Dari Kemaksiatan Dekat Dengan Ketaatan Syukur Kita Orang Yang Ketempat Yaitu Yang Saling Mencintai Karena Allah Ia Berkumpul Karena Allah Berbisa Pun Karena Allah Kemudian Yang Kelima Seseorang Diajak Oleh Seorang Perempuan Bukan Laki-laki Yang Mengajak Perempuan Tadi Perempuan Yang Mengajak Dia Kalau Laki-laki Yang Mengajak Itu Lebih Mudah Dia Ngajak Atau Tidak Lebih Mudah Tapi Kalau Diajak Untuk Menolak Ini Berat Susah Ibarat Kita Ini Dalam Keadaan Lapar Disediakan Makanan Nolak Apod Berat Nah Ketika Kita Diajak Oleh Seorang Perempuan Bukan Sembarangan Perempuan Insya Allah Sembarangan Perempuan Ngejak Buyar Apalagi Yang Mengajak Itu Zatuh Jaman Sobin Wajamal Kalau Bahasa Kasarannya Itu Punya Bodi Dan Apa Kecantikan Jadi Dapat Dua-duanya Bodi Ada Kecantikan Ada Kita Misalnya Me Untuk Ayu Tidak Untuk Bodi Atau Untuk Bodi Untuk Ayu Apalagi Dua-duanya Ada Dipadanya Ngejak Diajak Kemudian Kita Tolak Dengan Mengatakan Ini Aku takut Kepada Allah Wah Hebat Kenapa Jarang Ada yang Bisa Menolak Jarang Jangankan Orang Awam Ulama Aja Buyar Apalagi Orang Awam Bersisa Atau Bersisa Bersisa Hilang Bersisa Ini padanya Memiliki Murid 500 Semua Murid 500 Ini Punya Karoma Hebat Bersisa Punya Murid 500 Memiliki Karoma Semuanya Tapi Ujung-ujungnya Bersisa Su'ul Khatima Kenapa Terbang Harus Dengan Perempuan Amblas Hilang Ilmunya Tidak Kepakai Ibadahnya Jatuh Apalagi Kita-kita Ini Wah Ya Buyar Tambahan Makanya Jangan Coba Coba Mendekat Sehingga Allah Melarang Dilarang Sama Allah Jangan Sok Kuat Jangan Sok Hebat Yang Banyak Ilmunya Yang Lebih Mengerti Al-Quran Hadith Diajak Katut Apalagi Yang Tidak Punya Pemahaman Banyak Tentang Al-Quran Ataupun Hadith Lagi diajak Ini Akhafullah Tidak Ditolak Ditinggalkan Seperti Nabi Allah Yusuf Alayhis Alayhis Salam Yang Menginginkan Nabi Yusuf Istri Orang Terhormat Bahkan Setelah Itu Bukan Hanya Dia Seorang Yang Menginginkan Tapi Banyak Perempuan Yang Menginginkan Pertama Dia Hanya Dibuli Oleh Teman-teman Pejabatnya Istri Istri Perempuan Pejabatnya Dibuli Ini Gimana Ini Budaknya Atau Anaknya Kok Dia Bisa Seperti Itu Mereka Tidak Ada Yang Tahu Bagaimana Ketampanan Nabi Yusuf Dia Dibuli Merasa Terhina Sudah Terhina Dengan Penolakan Dengan Perbuatan Kemudian Dengan Dibuli Kalian Belum Tahu Akhirnya Diundang Disiapkan Tempatnya Kemudian Disiapkan Buah Buahan Dan Pisah Suruh Keluar Nabi Yusuf Ketika Keluar Mereka Yang Sedang Memotong Buah Tidak Terasa Tangannya Terpotong Tidak Terasa Tangannya Terpotong Kita Suntik Ke Dokter Dokternya Perempuan Cantik Disuntik Sekroso Disuntik Pada Selamat Cus Menotok Sekroso Lah Kalau Disigar Operasi Misalnya Ya Tambah Jerajer Walaupun Dokternya Cantik Laini Mereka Tidak Terasa Karena Ketampanannya Nabi Yusuf Tidak Terasa Motong Tangannya Tidak Terasa Lalu Mereka Menginginkan Nabi Yusuf Juga Pantes Pantes Tadinya Buli Akhirnya Mereka Serupa Dengan Istri Pejabat Yang Pertama Tadi Tapi Nabi Yusuf Tidak Mau Banyak Yang Menginginkan Tapi Semuanya Ditolak Ini Takut Kepada Allah Ini Orang Yang Takut Ini Sekalipun Maksiat Di Depan Mata Apapun Itu Dia Dengan Mudah Menolaknya Tapi Kalau Orang Yang Tidak Memiliki Rasa Takut Kemaksiatan Yang Belum Ada Di Depan Matanya Dia Cari Yang Gak Ada Di Depan Matanya Dicari Tapi Yang Takut Yang Di Depan Matanya Dibuang Ditinggalkan Nah Ini Yang Harus Kita Tumbuhkan Dalam Jadi Orang Yang Mereka Ini Akan Mendapatkan Pertolongan Allah Yang Kelima Yang Keenam Yang Keenam Warajulun Tasoddaga Bisodagatin Faakhfaha Hatta La Ta'la Masyimaluh Matun Fikyaminu Seseorang Bersedekah Disembunyikan Sehingga Tangan Kirinya Tidak Mengetahui Apa Yang Diinfakkan Oleh Tangan Kanannya Bukan Berarti Tangan Kiri Disembunyikan Taruh Belakang Atau Taruh Kesak Misalnya Kemudian Tangan Kanannya Meluarkan Bukan Maksudnya Orang Di Kanan Kirinya Baik Yang Ada Di Dalam Rumahnya Ataupun Yang Di Luar Rumahnya Itu Tidak Mengetahui Ketika Ia Bersedekah Seperti Yang Dilakukan Oleh Zena Ali Zena Abidin Zena Ali Zena Abidin Setiap Malam Membagi Sembako Ke Fukor Walmasakin Daripada Penduduk Madinah Jadi Mereka Kalau Bangun Mau Keluar Rumah Waktu Pagi Itu Mendapatkan Sembako Untuk Cukup Untuk Satu Hari Satu Malam Pembagianya Persis Ya Mungkin Benar Benar Diamati Benar Benar Dipantau Keluarganya Berapa Dan sebagainya Bukan Asal Ngasih Nggak Asal Ngasih Jadi Benar Benar Cukup Untuk Mereka Dalam Satu Hari Dan Itu Dilakukan Bukan Satu Hari Atau Satu Minggu Sekali Satu Bulan Sekali Satu Tahun Sekali Setiap Hari Jadi Setiap Hari Memenuhi Kebutuhan Mereka Setiap Hari Memenuhi Kebutuhan Mereka Jadi Mereka Bangun Mendapatkan Mereka Bangun Mendapatkan Dan Nggak Mau Dibantu Oleh Pembantunya Ada Budaknya Yang Tahu Budaknya Disuruh Diam Nggak Boleh Dibantu Beliau Mengangkat Yang Membagi Ini Namanya Sodakotus Sir Lah Sodakot Itu Secara Keseluruhan Mau Sir Mau Alania Bagus Allah Berfirman Apa Dalam Ayat Al-Quran Intubdus Sodakati Fani Immahi Fain Tukhfuha Fahuwa Khairullakum Jika Kalian Tampakkan Sedekah Itu Maka Kalian Akan Mendapatkan Kemuliaan Keistimewaan Kenikmatannya Wa Intukhfuha Dan Jika Kalian Sembunyikan Samarkan Tidak Ada Yang Mengetahui Fahuwa Khairullakum Maka Itu Lebih Baik Kenapa Bisa Lebih Baik Karena Lebih Aman Dari Ria Sombong Bangga Diri Lebih Aman Dari Ria Sombong Bangga Diri Yang Mengetahui Hanya Allah Makanya Dikatakan Khairullakum Fahuwa Khairullakum Tapi Itu Dulu Dulu Sekarang Kalau ya Mau Bergaya Sodakotusir Tidak Metu Karena Orang Sekarang Ini Sedekahnya Nunggu Diketuk Mintunya Baru Nunggu Diketuk Orang Datang Memohon Meminta Baru Nasi Kalau Dulu Enggak Dulu Tidak Nunggu Ada Orang Yang Datang Meminta Mereka Yang Memiliki Itu Sudah Memerhatikan Dan Mengeluarkan Kalau Sekarang Enggak Yang Punya Ini Diem Ntar Kadang Yang Punya Sok Enggak Punya Sok Enggak Punya Kenapa Takut Diutangi Takut Nanti Orang Banyak Datang Kepada Dia Sehingga Bergaya Bersikap Seperti Orang Yang Enggak Enggak Punya Kalau Dulu Enggak Yang Punya Itu Memerhatikan Yang Enggak Punya Sehingga Sebelum Mereka Meminta Datang Nasi Makanya Di penduduk Madinah Itu Enggak Ada Zaman Itu Meminta Minta Enggak Ada Pengemis Enggak Ada Setelah Meninggalnya Zainal Zainal Abidin Baru Muncul Banyak Di Kota Madinah Mereka 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 Bengong Ini Kemana Mereka Ini Kok Sekarang Bermunculan Mereka Akhirnya Tanda Tanya Terus Siapa Yang Ngasih Kita Berapa Hari Nggak Pernah Ngasih Baru Ketahuan Setelah Meninggal Ketahuannya Setelah Meninggal Sekarang Enggak Yang Kaya Diem Nunggu Ada Dateng Yang Minta Baru Ngasih Kenapa Yang Kaya Sekarang Sibuk Ngurusi Pabriknya Ngurusi Bisnisnya Ngurusi Pekerjaannya Sehingga Lupa Tetangga Kanan Kirinya Yang Membutuhkan Lupa Dia Nggak Tahu Dia Kenapa Bingung Pabrik Bingung Bisnis Kantor Bingung Meeting Dan Sebagainya Sehingga Nggak Tahu Keadaan Kanan Kirinya Siapa Sekarang Berangkat Pagi Pulang Langsung Masuk Rumah Keadaan Kanan Kirinya Nggak Tahu Bagaimana Dia Mau Sedekah Apalagi Ser Secara Sembunyi Itu Dulu Ser Sekarang Nggak Perlu Ser Sedekah Dengan Tani Ser Nggak Sedekah Sedekah Lu Perlu Memang Ada Yang Ser Ada Yang Alhania Oh Yang Kecil Alhania Yang Ser Besar Bagus Tapi Terkadang Yang Alhania Yang terang-terangan Butuh Besar Yang Ser Butuh Kecil Kapan Kalau ini Mancing Orang-orang Kaya yang Lainnya Orang-orang Kaya yang Lainnya Kalau Tahu Saya Sedekah Besar Ini Mereka Bakal Ikut Akhirnya Dia Sedekah Secara Alhania Terang-terangan Untuk Mancing Mereka Supaya Ikut Bersedekah Bagus Lebih Bagus Daripada Ser Daripada Sembunyi Sembunyi Ada Perinciannya Dalam Kitip Ahya Kapan Dikatakan Sadaqatus Sir Itu Afdal Daripada Sadaqah Alhania Dan Kapan Alhania Itu Lebih Afdal Daripada Sadaqatus Sir Kemudian Yang terakhir Rajulun Dakar Allah Halian Fafadat Aina Kita Ini Dalam Kehidupan Perlu Memiliki Waktu Khusus Sendiri Ibadah Kepada Allah Solat Jamaah Maulid Ini Berjamaah Kita Harus Punya Waktu Khusus Sendiri Kepada Allah Jangan Semuanya Bareng Bareng Boleh Semuanya Bareng Bareng Tapi Ada Waktu Khusus Kepada Allah Waktu Khusus Itu Kita Luangkan Untuk Allah Dengan Untuk Apa Minta Memohon Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nangis Atas Kekurangan Kita Dalam Beribadah Kepada Allah Dalam Menjalankan Kewajiban Nangis Keluarkan Air Mata Kita Saat Sendirian Itu Keluarkan Air Mata Kita Ngerengek Kita Benar Meminta Maaf Meminta Ampunan Karena Kesembronuan Karena Ketidaksempurnaan Dari Kenikmatan Yang Telah Diberikan Untuk Menunaikannya Untuk Menjalankannya Nangis Harus Punya Waktu Khusus Jangan Tidak Punya Waktu Khusus Kepada Allah Tapi Sama Keluarga Punya Waktu Khusus Bahkan Hebat Kalau Sama Keluarga Tidak Cukup Pagi Tidak 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 Terus Waktunya Sama Keluarga Terus Sama Allah Kapan Yang Memberikan Kamu Segalanya Itu Allah Terus Kamu Tidak Memiliki Waktu Khusus Dengan Allah Solatnya Cepat Cepat Al-Gur'annya Cepat Cepat Ininya Tergesa Terburu Buru Kemudian Sama Allah Tidak Ada Makanya Kita Harus Memiliki Waktu Khusus Beribadah Kepada Allah Memohon Kepada Allah Bermunajat Kepada Allah Merengek Dan Menangis Kepada Allah Subhanahu Mudah-mudahan Tujuh Ini Dapat Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Menjadi Orang Yang Dicintai Diridai Oleh Allah Jauh Dari Kesehatan Kemungkaran Amin Amin Rasulullah Al-Salaam Muhammad Nabi Al-Umi Al-Salaam Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin